Wah imannya kuat sekali gitu ya kan Non muslim Kuliah di Uwin Jurusannya manajemen pendidikan Islam pula Ini salah server ini Materi pertama itu kalau tidak salah Manajemen pendidikan Berbasis Al-Quran dan Sunnah Apa ini salah masuk ini gitu ya kan Mudah-mudahan segera Apa namanya Lojin gitu ya kan Wah banyak yang inilah gitu Kita diajak ke pesantrennya Untuk melihat situasi lingkungan di sana gitu Iya Nah jadi saya melihat memang Hubungannya itu hangat gitu Bagi saya sih gak ada masalah Boleh berbeda ya Bukan berarti dengan perbedaan itu Kemudian kita menjadi berjarak Bapak Donald Harisyoteng ini Baru saja meraih gelar doktor Dari kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Atau Windrill Yang kemudian menjadi komoditas publik adalah Beliau ini non muslim Tapi yang hebatnya Beliau tidak sekedar kuliah Karena CEO kita ini adalah mahasiswa terbaik Lulusan terbaik dari jurusan manajemen pendidikan Islam Cepuk tangan dulu dong Mahasiswa terbaik Kita bangga Tapi bisa gak Bapak ceritakan Proses sejak awal Kemudian Bapak harus bergabung ke UIN itu seperti apa Ya terima kasih Rizky Jadi awalnya memang Saya itu ketemu dengan teman Dapat rekomendasi lah Teman ini Alumni dari UIN Dari Prodi yang sama Lalu saya sampaikan Saya punya keinginan nih Saya pengen lanjut kuliah lagi gitu Akhirnya direkomendasikan Supaya Coba aja di UIN loh Emang bisa? Saya kan non muslim gitu Bisa Nanti boleh bro Ngobrol-ngobrol sama ini Sama apa namanya Pihak rektorat gitu ya kan Nanti tanya disana gitu Kalau menurut saya sih bisa gitu Nah ternyata setelah saya tindak lanjuti Kita ngobrol-ngobrol Ya pihak rektorat Dari UIN sampaikan Dari Pasca itu sampaikan Sebagai universitas terbuka Bagi siapa saja gitu Lalu kemudian saya lihat Prodi apa yang cocok Kalau tidak salah disana itu Ada tiga prodi program dokter Salah satu manajemen pendidikan Islam Manajemen pendidikan Islam itu Ada sekitar 50 SKS Tiga semester Apa ininya Proses perkuliahan Tidak semua juga Berbasis Apa namanya Islam gitu Ada beberapa juga Mata kuliah yang sifatnya umum gitu Memang di proses-proses awal Di semester awal Itu karena manajemen pendidikan Berbasis Al-Quran dan Sunnah Disitu saya pertama itu Masih wah kayaknya berat nih gitu ya kan Sempat agak ragu-ragu gitu Ya tapi namanya tahap awal Masih butuh penyesuaian Setelah itu Ya ternyata Tidak ada masalah gitu Akhirnya dengan sendirinya Kita bisa mengikuti Pembelajaran yang ada disana gitu Proses adaptasinya susah gak sih Pak? Proses adaptasinya Di semua tempat lah Saya rasa pasti membutuhkan waktu kan Proses adaptasi itu Kita beradaptasi dulu dengan lingkungan Dengan teman-teman gitu Nah pas saya masuk itu ketika itu Itu kan pas masih pandemi COVID Karena saya masuk angkatan tahun 2020 Kita itu lebih banyak kuliah itu secara daring Online gitu Hanya sesekali kita melakukan pertemuan itu secara offline Nah secara daring Kita disitu akhirnya Hubungannya itu komunikasinya bisa lancar Hubungannya bisa akrab, hangat gitu Karena ternyata teman-teman yang disana itu semua Yang saya bayangkan tadinya Wah kira-kira gimana nih gitu ya kan Ternyata tidak seperti yang ada dalam pikiran saya itu Teman-teman saya semua welcome Ya para dosen yang mengampu juga Sangat welcome dengan saya gitu ya kan Dan begitu kita masukkan kita perkenalan nih Ya kan Perkenalan Begitu tahu saya non muslim Ya teman-teman juga semua Biasa saja Tidak ada yang kaget Saya berharap Anda ekspresi kaget Kok bisa gitu Saya awalnya tadi juga berpikir begitu Apa ini salah masuk ini gitu ya kan Terakhir tangga Teman-teman saya ya mereka semua welcome semua gitu Bahkan mereka semua support gitu ya kan Nah disini menurut saya satu hal yang luar biasa Saya dapat teman baru Dapat ilmu yang baru gitu ya kan Lalu semua teman-teman saya yang disana Dan juga para dosen pengampu itu Betul-betul memang mengarahkan saya Membibingi saya dengan baik Menerima saya dengan baik Memperlakukan saya dengan baik gitu Justru mereka support gitu Justru mereka support gitu Karena buat mereka juga ini hal yang baru ya Padahal sebenarnya dalam kuliah juga Hal itu tidak terasa perbedaan itu sebenarnya kan Pak Iya Oke Mungkin yang banyak orang tidak tahu Selama proses perkulian ini Bapak sempat dalam situasi down Sempat kalau menurut rektor itu Seperti start Seperti down Tapi kemudian Lewat bimbingan Lewat materi dari dosen Kemudian bisa naik lagi Itu proses yang Mungkin orang juga harus tahu tuh Pak Seperti apa sih saat itu kondisi Bapak Sampai bisa down itu kenapa Jadi Betul Saya ingat itu Waktu Di semester awal ya Semester awal Materi pertama itu Kalau tidak salah Manizemen Pendidikan Berbasis Al-Quran dan Sunnah Gitu Jadi begitu Di materi itu Saya merasa Loh Saya Apa namanya itu Kayaknya berat nih Mengikuti ini Gitu ya kan Lalu kemudian materi yang kedua Kalau tidak salah itu Apa ya Organisasi Lembaga organisasi Manajemen pendidikan Islam Gitu Nah Dari dua materi itu Saya sempat merasa Saya gak mampu nih Gitu Ya kan Tapi seperti tadi saya sampaikan Teman-teman juga support Para dosen yang pengampu juga Sangat apa namanya itu Support juga Gitu ya Sehingga Dengan begitu saya merasa Nyaman Saya merasa nyaman Dengan itu Akhirnya Saya kemudian Bisa Menyesuaikan Di awal-awal itu Kita itu kan Kuliah itu hanya Tiga semester Tiga semester Yang paling berat Saya rasakan itu Di semester awal Di semester awal Ya Karena ketemu tadi Dengan mata kuliah Yang tadi saya sebutkan itu Ya kan Mata kuliah Manajemen pendidikan Apa namanya Berbasis Al-Quran Dan sunah Gitu ya kan Nah di awal-awal Saya masih Lebih banyak menyimak Lebih banyak mendengarkan Lalu kemudian Saya berusaha Untuk menyesuaikan diri Ya Saya rasa Hampir semua orang mungkin Ketika menemukan hal baru Pasti gak bisa langsung Ngecun ini kan Pasti dia butuh waktu dulu Untuk beradaptasi Nah di waktu beradaptasi inilah Saya yang sedikit agak Apa namanya Agak ragu gitu Agak goyang gitu Tapi teman-teman Dan kemudian dosen pengampu juga Kak Prodi Berhasil meyakinkan saya Bahwa saya bisa Gitu Ada tuntutan gak sih Pak Dari dosen ya Karena Di masa-masa tertentu Saya rasakan Biasanya dosen itu Memperlihatkan Yang ininya Kamu harus seperti ini Biasanya dosen seperti itu Kamu harus begini Kamu harus capai ini Kalau Kalau Bapak ngalamin Gak yang seperti itu Pak Kalau selama saya berkuliah Di sana Saya Tidak dituntut Seperti itu Tapi Saya lebih banyak Diberikan motivasi Dorongan Saya diberikan dorongan Motivasi Gitu ya Bahwa saya Saya bisa Gitu Inilah tantangan Yang harus saya jawab Gitu Lalu kemudian Saya sudah membulatkan Niat Membulatkan tekat Gitu Apa namanya Ketika saya sudah Memutuskan Saya harus jalan terus Gitu Ya Dengan segala Keterbatasan saya Ya Dengan Apa namanya Keterbatasan kemampuan Itu tadi Saya dituntut Memang Harus membuka diri Harus belajar Gitu Nah ini terus yang Saya upayakan Gitu Kalau secara Internal win Saya rasa memang Gak ada masalah Mereka luar biasa Pembimbing Kalau dari support Dari luar Yang menurut Bapak Sangat penting Buat Bapak Di masa-masa Perkulian itu Ada gak Sosok yang menurut Bapak Ini di luar Kampusnya Yang terus mendorong Terus kasih semangat Itu siapa Nah Jadi Pertama itu Tentu Lingkungan ya Lingkungan itu Teman-teman Ketika itu Memang Pas saya masuk kuliah Itu kan Saya kan angkatan Tahun 2020 Pas di masa Pandemi covid Ya Pandemi covid Kita lebih banyak Kuliah itu Secara daring Online Nah kemudian Ada di satu ketika Kita memang Kuliah itu offline Ketika kita kuliah offline Teman-teman ini kan Mengajak Kita itu kuliah Di Seperti tadi saya sampaikan Banyak pengasuh pondok pesantren Kita diajak ke pesantrennya Untuk melihat situasi Lingkungan di sana Nah jadi saya melihat Memang Hubungannya itu hangat Hubungannya itu hangat Tidak hanya Sebatas Teman satu Angkatan saja Tapi betul-betul Hubungannya itu Akrab Komunikasinya Baik Teman-teman juga Memberikan motivasi Dan kemudian Kak Prodinya Ketika itu Namanya Prof. Fatima Ini yang selalu juga Men-support saya Selalu men-support saya Memberikan masukan Ayo Apa namanya itu Pokoknya bisa Dan komunikasi kita itu Cukup akrab Cukup baik Baik dengan teman-teman Satu angkatan Maupun Dengan para dosen yang mengampu Sekarang Ada Ada ML-ML baru Di Bapak Bapak itu disebut sebagai Simbol pluralisme Di Winfield Sosok yang mendobrak Sebuah tatanannya Sebuah kebiasaan Sosok yang membuat Winfield itu Jadi terbuka Buat semua golongan Bapak ada beban gak Dengan simbol seperti itu Karena sekarang Itu seperti melekat Karena Bapak mengawali Semua itu Ada beban gak Bebannya sih Kalau saya berpikir Bagaimana Saya Doktor Lulusan dari Win Artinya kan Harus memberikan Kemanfaatan Dengan publik Gitu ya Itu dulu yang pertama Lalu Kemudian Win Sebagai universitas Ini Sebenarnya kan Terbuka Untuk umum Siapa saja Gitu ya Tidak melihat Latar belakangnya Agamanya Apa Gitu ya Namanya universitas Memang terbuka Untuk umum Saya sih Melihat Win itu Sangat inklusif Ya Merangkul Keberagaman Memberikan Kesempatan Yang sama Dengan semua orang Saya sebagai Bukti Gitu ya Saya sebagai Bukti Bisa lulus Dari Win Tidak mengalami Apa namanya Kendala Yang begitu sulit Bahkan Termasuk Dari 19 Orang Kita satu Angkatan Saya lulusan Tercepat Saya Hanya Sekitar 2,8 Tahun Saya sudah Apa namanya Itu Menyelesaikan Perkuliahan Di Win Gitu Nah itu Sebagai bukti Bahwa Saya memang Kampus itu Memberikan Kesempatan Yang sama Dengan semua Mau dari latar belakang Apapun Dia Gitu Nah Tadi saya Sampaikan itu Tantangan ke depan Adalah Saya sebagai Lulusan Dari Win Yang non muslim Tentukan Tidak hanya Sekedar lulus Saja Tapi tadi Saya sampaikan itu Bagaimana Memberikan Kemanfaatan Terhadap Publik Dari Ilmu Yang Saya dapat Di Win Raden Intan Lampung Gitu Nah ini Yang Apa namanya Ya harus Bisa Kemudian Saya Implementasikan Dalam Keseharian Saya Dalam Aktifitas Saya Dalam Kehidupan Saya Gitu Ya kan Tidak hanya Di profesi Jurnalistik Saja Tapi Bagaimana Kita juga Semakin Menggelurakan Yang namanya Moderasi Beragama Ya kan Dimanapun Kita Berada Dimanapun Kita Beraktifitas Gitu Secara Pendidikan Publik Bapak sudah Diakui Sudah Lulus Tapi Kemudian Yang Seperti Kita Bicarakan Tadi Pak Ada Kemudian Menjadi Perhatian Nasional Perhatian Publik Itu Sempat Enggak Mengganggu Pak Kalau Saya Lihat Di Beberapa Media Media Online Banyak Juga Memang Yang Menulis Apa Namanya Itu Judulnya Lumayan Bombastis Apalagi Di Media Sosial Di Media Sosial Bahkan Ada Di Media Organisasi Organisasi Mahasiswa Yang Menjadi Apa Ya Menjadi Bahan Diskusi Bagi Saya Si Apa Namanya Ya Dada Gak ada Masalah Gitu Ya Karena Kita Kan Mau Belajar Dimanapun Tidak Ada Yang Menjadi Masalah Kita Belajar Tentang Apapun Namanya Ilmu Itu Kan Kita Bisa Mencari Ilmu Dimana Saja Gitu Memang Banyak Juga Yang Menghubungi Saya Media Media Nasional Gitu Ya Kan Mereka Mungkin Penasaran Juga Penasarannya Pertanya Kenapa Kuliah Program Doktor Non Muslim Tapi Memilih Di Win Gitu Ya Kan Lalu Kemudian Jurusannya Menajemen Pendidikan Islam Pula Gitu Ya Kan Nah Tapi Tadi Di Awalkan Sudah Saya Jawab Kenapa Saya Memilih Kuliah Disitu Lalu Jurusannya Kenapa Itu Gitu Banyak Juga Orang Yang Ini Yang Penasaran Gitu Ya Kan Bahkan Ada Apa Namanya Saya Baca Judul Di Sebuah Media Sosial Dibuat Wah Imannya Kuat Sekali Gitu Ya Kan Non Muslim Kuliah Di Uwin Jurusannya Menajemen Pendidikan Islam Pula Katanya Gitu Ya Kan Gitu Ada Yang Buat Disitu Wah Ini Salah Server Ini Gitu Ya Kan Nah Ada Yang Buat Mudah-mudahan Segera Apa Namanya Lojin Gitu Ya Kan Wah Banyak Yang Inilah Gitu Bapak Gak Terganggu Ya Wajar Ketika Hal Seperti Itu Pasti Ada Pro Dan Kontra Gitu Ya Kan Nah Artinya Ini Kan Bukan Sesuatu Hal Yang Terlarang Ini Bukan Sesuatu Hal Yang Tabu Gitu Ya Dan Tadi Saya Sampaikan Saya Senang Juga Saya Senang Banyak Mendapatkan Akhirnya Ilmu Baru Gitu Ya Kan Yang Sebelumnya Saya Tidak Pernah Apa Namanya Tau Seperti Apa Namanya Pendidikan Islam Itu Organisasi Pendidikan Islam Seperti Apa Manajemen Pendidikan Islam Seperti Apa Gitu Ya Kan Akhirnya Kita Jadi Tau Oh Ternyata Seperti Ini Gitu Jadi Besok Besok Ketika Ada Pertanyaan Apapun Tentang Berkaitan Dengan Itu Kita Juga Tapi Kalau Secara Lingkungan Secara Sosial Banyak Orang Orang Yang Kepo Bapak Aktif Bersosialisasi Berorganisasi Lingkungan Bapak Kepo Gak Dengan Yang Bapak Lakukan Kemarin Sama Pertanyaan Juga Sama Ketemu Dengan Teman Teman Juga Mereka Juga Ya Apa Namanya Menanyakan Hal Yang Sama Gitu Loh Kenapa Kuliah Hanya Di UIN Gitu Ya Sementara Ini Kenapa Enggak Kuliah Di Universitas Yang Umum Gitu Ya Nah Itu Tadi Kita Jelaskan Wajar Lah Namanya Ketika Sesuatu Yang Dianggap Itu Tidak Biasa Pasti Memunculkan Tanda Tanya Gitu Sindiran Sindiran Kaya Gitu Ada Juga Ya Kledekan Kledekan Gitu Dari Teman Gitu Kalau Sindiran Si Enggak Ya Yang Lebih Banyak Itu Di Media Sosial Yang Ini Question Pak Saya Tau Bapak Gak Akan Berhenti Sampai Di Sini Saya Tau Akan Ada Hal Lain Yang Bapak Lakukan Next Step Itu Apa Tentu Dengan Saya Sebagai Alumni Win Ya Ini Sebagai Bukti Bahwasannya Di Tengah Masyarakat Kita Yang Majemuk Ya Terdiri Dari Berbagai Agama Syukuh Ras Budaya Itu Bukan Menjadi Penghalang Ya Bagaimana Kita Membangun Komunikasi Toleransi Moderasi Beragama Gitu Ya Kan Nah Jadi Inilah Yang Pesan Yang Paling Penting Ya Juga Yang Ingin Saya Sampaikan Dengan Publik Bahwasannya Ya Kita Boleh Berbeda Ya Bukan Berarti Dengan Perbedaan Itu Kemudian Kita Menjadi Berjarak Gitu Ya Kan Saya Walaupun Non Muslim Ternyata Bisa Selesai Kuliah Di Universitas Islam Negeri Gitu Bahkan Termasuk Tadi Disampaikan Itu Saya Bisa Yang Terbaik Gitu Ya Terbaik Di Program Doktor Gitu Kenapa Bisa Yang Terbaik Disitu Ya Karena Berarti Kan Saya Diterima Saya Diperlakukan Dengan Baik Dan Kemudian Saya Bisa Menempatkan Diri Saya Bisa Mengikuti Ya Materi Materi Kuliah Yang ada Di sana Itu dulu Poin yang pertama Lalu Poin yang kedua Tentang Bagaimana Kedepannya Tentu Saya Berpikir Bagaimana Supaya Apa yang Saya dapat Ini Bisa Saya Bagi Juga Dengan Banyak Orang Seperti Disertasi Yang Saya Buat Itu Tentang Model Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Jurnalistik Gitu Ya Ini Bisa Saya Transfer Dengan Banyak Orang Gitu Tidak Hanya Di Dunia Kampus Dimana Saja Kita Bisa Apa Namanya Itu Kita Bisa Berbagi Ilmu Dengan Orang Bagaimana Untuk Menulis Yang Baik Menulis Yang Terstruktur Menulis Yang Cepat Menulis Yang Sistematis Gitu Ya Tidak Hanya Di Dunia Kampus Dimana Saja Gitu Bahkan Saya Terpikir Kedepan Untuk Ketika Ada Kesempatan Kita Bisa Membuka Kelas Atau Sekolah Jurnalistik Yang Khusus Tentang Bagaimana Menulis Yang Baik Itu Gitu Karena Seperti Di Jurnalistik Yang Selama Ini Kita Lakukan Itu Kan Kita Bisa Menulis Dengan Cepat Kita Bisa Menulis Dengan Baik Dengan Menggunakan Teori Jurnalistik Jurnalistik Ada Ini Bisa Kita Transfer Dengan Banyak Orang Sehingga Yang Tadinya Mindset Orang Menulis Itu Sulit Gitu Itu Bisa Terbantahkan Dengan Konsep Konsep Yang Kita Buat Itu Jadi Seperti Itu Terima Kasih Bapak Donald Harisyotan Benang Merahnya Adalah Teman Teman Belajar Itu Tidak Mengenal Waktu Tidak Mengenal Tempat Bisa Dimana Saja Dan Kapan Saja Dan Ini Kisah Inspirasi Kisah Inspiratif Yang Mudah-mudahan Bisa Berguna Buat Banyak Orang Terima Kasih Buat Yang Sudah Menyaksikan Tepuk Tangan Dulu Buat CEO Kita Sangat Luar Biasa Oke Sampai Ketemu Lagi Di Kupas Podcast Selanjutnya